Ini unikolik posisila ternyata, ada Eephose! Dan juga ada berat, yang bakal berperat! Ya Raoul 4th Ronde ketiga kita kalah hari, pmfianya cukup panas dan harusnya suasana dari para player juga semakin panas karena kembali lagi gue tekankan ini juga salah satu, jadi salah satu sejarah di mana kalau kita berbicara Hero Wolf itu Rooster yang biasanya bawa Capten Alcian Kali ini gak bawa Kapten Alcan Kita bakalan melihat Ini Confinement Ada 3 tim Dan juga Strines 1 tim doang Aerowolf Juga sepertinya akan Sedikit bersinggungan Sama temen-temen dari EVOS Tapi enggak Karena EVOS bakalan coba bergerak Karolhampton Dan DG Nyaman Damai Dan sentosa di area Stone Ridge Wah 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 Dan gak bakalan ada yang ganggu mereka juga Darah-darah tim DG Justru di area confinement Mau gak mau Rosugo Yang comfort zone Yang mereka biasanya turun Di area confinement Mereka harus terusir Karena ada boom dan juga aura Aura yang biasanya turun di area bayfront Kali ini mereka coba Untuk kasih surprise attack Di arah kalah hari yang pertama Di hari ini Ji Di arah kalah hari yang pertama Sudah ada surprise Dari 2 tim yang tak terduga-duga ya Mereka bisa dibilang cukup-cukup Jarang mampir-mampir ke area sini Beda cerita sama Santa Catarina Mungkin ya Betul Aura sempat turun di Santa Catarina juga Tapi kalau kita berbicara Aura yang sekarang ini Yang udah di confinement Terlihat cukup siap Dari segi positioning Terbukti disini PPWZ bahkan udah Ada di salah satu Hand cannon Terus juga treatment gun Bersama dengan juga Yang satu lagi itu Yang biasa buat kita Main Naik ke arah lantai-lantai 2 itu ya Nah itu Grapple hook Grapple hook Benar Yang mungkin nanti jadi 3D maneuver ya Kalau collab sama Take On Titan Waduh Tapi Beside that Ini Temen-temen dari Russell Goh Seperti Masih yang dibicarakan Sama Fiskalnya juga Agak sedikit kebingungan Mau gerak kemana Karena emang dari segi Looting-an minim Lo bisa lihat disini Adam gak punya helm Dia gak punya Glual sama Matkin yang tampil Jatuh Gak hilang banyak darah Mungkin dia juga Alnoga Russell dapet 1 Tapi anjing Russell dapet 2 orang sekaligus Jangan sampai mampel 5-nya Marley 3 sekaligus Lawat 1 orang anjing saja Misalkan ke 2 orang Marley Sekarang Bawang langsung dikeros Waduh What the heck How can Space yang dimiliki Sama tim Boom Esports tadi tuh Bagus banget sebenarnya Jadi 1 orang naik ke arah atas Dan pada saat mau turun pun Dia ngambil drop damage Sekitaran 160 ribu HP-nya Hilang Harusnya dari tim Break Boom kali ini Alright Bakal kebalas 6 Gerak aja ke temen-temen Tunggu di mana phone pun Menurut jatuh Fader berhasil dapetin Satu orang phone Dengan shotgun kocoknya M1014 Udah mulai meta shotgun kocok Sekarang Dan sekarang Masih ada PewEasy Yang bakal mencari sisa player Dari Rosugo Mulai lari Ajix Dan juga Adam Karena udah gak mungkin Menolong dan juga tertolong Di samping juga Udah ada temen-temen dari Onikoli Posisilah Ternyata ada Evoz Dan juga ada Brian Yang bakal lebih berat Di arah all captain Ada Heyu Yang cukup sekarang Sedikit lagi Bakal tumbang harusnya Ada Abu juga Udah kehilangan banyak darah Setelah 10 Terhasil dapetin satu Heyu Bakal coba langsung Dibuka dengan double vector Gerut-gerut-gerut Pada strapping juga Yang sangat baik Dari Evoz Sampai ada The Prime Pun harus Roto-roto-roto Hasta la vista Untuk The Prime Gokil Kali ini Evoz Justru mereka coba Untuk defense Di arah all hampton Mereka sendiri ya Karena memang mereka itu Turunnya disana Dari awal-awal Dan untuk tim The Prime Itu sendiri Mereka rotasi Checkpoint yang keduanya Yaitu di arah all hampton Dan kali ini kita balik lagi Ke arah tim Onik Olympus Dan juga Rosugo Dimana Rosugo Sisa 3 orang Di bawahnya juga Udah ada Aura Aura saat ini lagi Bener-bener fokus Ke arah Rosugo Haji Yes tapi Udah ada temen-temen Dari Onik Olympus Yaitu Wiza juga Sudah siap dengan end cannon Ada VSS juga Di tangannya Dan kalau lu perhatiin Dia sudah Mendapatkan banyak Banget vision Dan juga informasi Untuk temen-temen Dari Onik Olympus Yang bisa dia Jadikan Sebuah arahan Untuk melakukan upaya Setup Atau mungkin defense Karena udah coba Dibalas juga oleh temen-temen Dari Aura Aura nya juga Mulai melakukan moving Terlalu jauh juga Posisi dari Onik Olympus Di arah depan Kasih hand cannon Dan udah ada Pew Easy Berhasil dapetin Satu Zixia Aduh Zixia Zixia Udah Bagaimana kalau kita Perhatikan juga Permain dari Onik Olympus Lebih memilih Untuk reset Terlebih dahulu Iya Pembagian dua-dua Dari arah tim Aura Kali ini mudah sekali Untuk diras oleh tim Onik Olympus Yang memang Mereka tuh commit sekali Empat orang Coba untuk masuk Ke arah kompon Utamanya tim Aura Itu sendiri Untung melakukan Satu defense Karena memang Dua orang dari tim Aura Yang ada di luar Itu gak mereka Perhatikan sama sekali Oke lah Sempet diperhatiin Sama seorang Wiza Dengan gunaan Satu hand cannonnya Tapi pada saat Mereka coba Untuk regroup lagi Ke atas penjara Itu mereka coba Buat datengin Empat orang langsung Jadi ras power Yang dimiliki oleh tim Onik Olympus Disini otomatis Bakalan kuat banget Iya Ras power yang dimiliki oleh Onik Olympus Bakalan kuat banget Nah ini Juga menjadi salah satu Cok point dari Onik Olympus Yang bisa gue bilang Mereka udah mulai Menemukan tempo Permainannya lagi Sudah saling percaya Satu sama lain Dan kehadiran Wiza Juga disini Bener-bener Berimpak Untuk memberikan Energi-energi positif Yang bisa dikonversikan Ke Berhasilnya fight Mereka tadi ya Terbukti Mereka Cukup rapi Dari segi Dateng Dari segi timing Itu pas banget Ke arah Aura Yang lagi sibuk Sama Rosugo Sampai rake pick up Satu persatu Iya Tadi juga gue ngeliatnya Sempet dari seorang Zixia Itu Kenok duluan Daripada player-playernya Aura Aura tuh Agak sedikit Gue gak tau ya Karena memang gap mereka Mungkin lumayan jauh Dari antara dua Dan juga duanya Dua-duanya dimingkir Tim Aura kali ini Lumayan jauh Dan untuk Abax Menjadi salah satu Player of the Match Di arah round yang kedua Tadi guys Untuk di map Burgatory pertama kita Ya itu serang Abax Dengan total 4 killnya Iya Dengan perolahan kill Yang bisa gue bilang Cukup banyak Tadi dia dapetin Iron Wolf Dia juga tadi dapetin Was Nightmare Juga sama Rosugo Itu Menjadi salah satu kuncian juga Dari temen-temen DG Esports Untuk mendapatkan Pundi-pundi point Dan Kalau kita berbicara Masih dari DG Di sini setelah dia puas Dari area Stone Ridge Sudah pasti Santa Catarina Adalah penempatan selanjutnya Untuk checkpoint mereka Betul Berarti mereka itu Lebih ke arah Atas map itu sendiri Kalau misalkan mereka Dari area Stone Ridge Berarti melipir Ke arah Santa Catarina Mereka bakalan Ada chance besar juga Mungkin ke arah confinement Nantinya Tapi biasanya Kalau misalkan mereka Mau ke arah Tengah map itu sendiri Mereka bakalan mempercepat Rotasi mereka Mereka gak usah Harus ngesisir Habis map Ujung-ujung aja nih Haji Iya Sias-sias Kembali lagi ini Yang sempat gue mention Dimana Ini hal yang sangat jarang terjadi Black dan kawan-kawan itu Bermain tanpa Dire Captain Halcyon Sepanjang sejarah Free Fire Gue catat Berarti baru hari ini Black dan kawan-kawan itu Dari Arrowhoff Bermain tanpa Captain Halcyon Dan Impactnya juga Masih Belum terlalu terlihat Cukup signifikan Karena memang Percobaan ini Juga masih Terus digodok Sama coachnya tentunya Dan kita bisa lihat Evos Yang bakal melakukan Rotasi dari arah pinggir zona Menuju ke arah blue zone Sepertinya Dan Circle Harusnya bakalan Lebih berpihak ke area Bayfront Dan juga Temen-temen dari DG Nah bener aja Berarti masih ke arah map atas Ini skenario dari Evos Cukup bijak Dan cukup menjanjikan Kalau seandainya nanti Rosugo sama auranya Disana tumbang ya Iya ini tinggal kita lihat aja Baku Antam yang dilakuin Sama Rosugo dan juga Aura Karena memang mereka Sisi satu-satu doang Kalau misalkan mereka Mau buka tembakan Ini bakalan langsung Menjadi bonus itu sendiri Buat Evos Bahwa ada informasi Di Council Hall Masih ada orang disana Walaupun hanya ada satu step Sudah terdengar kali ini Gans Hati-hati Disana ada seorang Ajix Gans Iya ini pas banget Map-nya di Council Hall Udah kayak di Class Squad ya Dan kebetulan Wuh Tepat-tepatnya diajar Faktornya tapi Udah ada kronok Langsung keberi Tabrak aja oleh matang Buka gelu Lalu terpertahan diri juga Hati-hati di belakang Ada temen-temen dari Evos Ada WMP juga dari seorang Ajix Tadi Ajix juga udah berhasil Dapetin empat orang Dengan satu WMP-nya Hah itu dia Surprise Sudah ada seorang Ajix Dan para pula Tatakin habis Itu dia Rasuga pun harus tumbang Di tangan Evos Esports Dan sekarang Udah tersejal 8 tim Bion bakal perang Melawan IOG Bakalan langsung menghabisi Suara Raga disini Bion juga terlihat Harus dihabisi Mungkin serai oleh Kojak Dan kawan-kawan Dari Bigetron Bid Gokil Shotgun Boy Dari tim Bigetron Mereka berhasil Ataknya 4 pemain Dari tim IOG Yang habis melakukan Rotasi Dari The Mace Mamut Dan juga ke arah Desap saat ini Karena memang Desap Mereka tuh lumayan lama Stay longnya Untuk tim Bigetron Benar Bigetron juga sebenarnya Boleh gue bilang Gak melakukan banyak Perubahan gameplay Lebih karena Emang mereka Kebetulan Rotasinya udah pasti ketemu Jadi mau gak mau Harus dilawan Dan tadi juga Udah ada satu hal skeptis Dari gue sendiri Karena Dari tim IOG Dan juga BTR Ini mereka harus nanjak Ke arah circle yang berikutnya Dan circle tersebut Itu jauh banget Jauh banget Jadi mau gak mau Emang mereka pernah Atau mereka Kececar satu persatu Dan itu lebih gak worth it lagi Dan sekarang Untuk tim Bigetron Mereka harus ngebuang Mungkin beberapa Resource Matkitnya mereka Yang mereka punya Untuk masuk ke arah circle Yang berikutnya Dan untuk Standing round yang kedua Kali ini Boss Nightmare Dengan total 38 poinnya Lagi merajai Di total 3 map hari ini Yap Dan lagi-lagi kita notice Disana peringkat 2 Sampai kelimanya itu Ada dari Arap Oce Yaitu Ivo C Sport DG Sport Alan of God Dan juga The Prime Inilah memang Persaingan yang Terasa ketat sekali Dari arah Group C Dan sekarang Kalau kita perhatikan Di arah B Front Juga udah banyak Penumpukan tim yang dateng Ada Aero Wolf Ada DG Dan juga Ada Ses Mizu Ya Ses Mizu sih disini Yang kalau misalkan Gue lihat Rotasi mereka Nggak begitu jauh Sedangkan Untuk tim Aero Wolf Dari arah Mereka punya drop point Di arah foundation Mereka juga nyebrangnya Itu udah enak banget Dan ternyata penumpukan Ada di daerah Bifront Saat ini Evos Dari macan-macan kita Tinggal nyebrang sedikit Ketemu sama Serigala Dan juga Onyx Mereka agak sedikit Keseluruhan Dan ya ampun Ini sirkelnya Masih sesuai Sama karakteristik Penumpukan Tim-tim ada dimana Betul Jadi setiap tim yang ada Lagi sedang menumpuk Di satu tempat Itu kemungkinan besar Sirkel juga bakal ada disana Bakalan ada di arah sana ya Dan lagi-lagi Ini dia Sirkel donat Atau telur ceplok Iya Telur mata sapi Telur mata sapi Nah ini Kita bahas sekarang Area Bifront Yang sebenarnya Udah gak banyak lagi waktu ya 35 detik Itu bukan waktu yang lama Iya Ini sangat singkat sekali Dan untuk tim Evos Itu juga Onyx Olympus Mereka tuh ada PR Dan singgungannya Gue pengen ngeliat dulu nih Dari arah tim Evos Mereka tuh lebih objektif Untuk nyebrang duluan Ambil kompon di area Bifront Atau mereka coba Untuk tahan dulu Di tempatnya mereka Nunggu dulu beberapa tim Yang tumbang di area Bifront itu sendiri Baru mereka masuk Bener banget Karena emang posisinya Kalau seandainya mereka Lebih lambat lagi Masuknya Chance untuk Dikasih hujan peluru Dari segala arah itu Lebih besar lagi Lebih besar lagi Dan kalau misalkan Emang Evos Tujuan mereka adalah Masuk ke arah Bifront Dan mereka berhasil Dapetin satu kompon Kayaknya Aerowolf Adalah musuh pertama Yang bakalan mereka lawan Iya itu Udah pasti Karena dari segi Positioning Aerowolf Juga cenderung Nengok-nengok Ke arah kanan Dan Make sure Di area Shrine atas itu Dan sekitarnya Ada lagi gak nih Tim yang dateng Betul 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 Dan ada yang lipir nyebrang juga Kali ini Dari tim Onyx Olympus Mereka jalan Lewat air ya Dia via laut Wah 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 Tapi Kalau kita perhatikan dari posisi Boss Hayde Bener-bener Lilian Karena dia pasti sadar Di belakang masih ada Satu tim lagi Yaitu Bigatron Dan dia Juga Langsung mengeksekusi Satu orang dari Bigatronnya Untungnya Dan I'm God Nyaris saja tadi Tak tertolong Untung masih bisa selamat Tertolong oleh kawannya Dan sekarang Double Factor pun udah Dipegang oleh Fearless Untuk make sure Dan juga Antisipasi Kalau takutnya ada yang lepas Dan circle Once again and again Boss Nightmare Bersama Dewi Fortuna Malam ini Yes Mereka berhasil Dapetin circle-nya lagi Apakah Tiga map ini Akan jadi Buya untuk Tim Boss Nightmare G Tadi kita lihat Ada satu air drop Dari Fearless Yang mana isinya itu AWM Y Itu sama attachment-nya AWM Pierce Pierce Boss Ini Apa itu Face Bakalan hilang kali ini Bakalan dipoking Dikit-dikit Anca Berhasil di takedown Bakal cepat langsung Dihabisin begitu saja Harusnya gak bakal dikasih ampun Karena ini circle juga bakal Jalan Sekitar 15 detik lagi Park main dari Bigatron Punya penuh yang cukup berat Untuk masuk ke dalam circle Karena di depannya Udah ada song palang pintu Yaitu Boss Nightmare Lebih awal Boss Nightmare Lebih awal Dan mereka coba Buat masuk juga Dari tim Dunia Games Ada Sez Mizu juga Sangat dekat sekali Posisi yang mungkin Ada beberapa player Yang satu rumah Yang sama-sama mereka berdua Mungkinnya di arah sana Dan juga ada tim Aero Wolf Sedangkan Evos bakalan masuk Oh ini dia DG lagi sibuk perang sama Ses Mizu Dimana udah dijatokan Begitaya Thanos Berhasil dapat sisa abang Javra bersil dapat sisa tumpuk Hadril bakal jatuh Face juga bakal jatuh Olin Oten Ses Menyisakan satu orang DG aja DG berdarah-darah Menyisakan satu Javra Berhasil revive Satu orang abang Hadril juga harusnya Sempat di revive Tapi masih ada Noten Bersiap untuk menghabisi Perpemain dari Ses Sedikit lagi Dan DG Juga udah sulit Bahas posisinya Karena disamping ada Onyx Olimpus Ada Evos juga Sudah mulai Terpojokan situasinya Untungnya masih ada Geluol pertanding Street dan juga Abu berhasil dapetin Satu law dan juga Wiza Arti habis begitu Ayah launya Mister 05 Dakan Abul Vektor Berhasil dapat ke satu Olimpus Harap posisi-posisi ke tujuh Abu juga berhasil Dapetin Sisa player dari Onyx Olimpus 8 kill Sang macan putih kita Yang sudah mulai terlihat Perlahan tapi pasti Mulai mengamuk Sudah berhasil dapetin Momentumnya Yes dan Aero Wolf Kali ini mereka punya Threat yang besar Yaitu macan Yang akan datang mungkin Ke kandangnya mereka Sedangkan Untuk tim Boss Nightmare Mereka tinggal Jalan sedikit Ayo mereka berhasil Dapetin circle nya Dan sedangkan itu Dari lower ground Kali ini Evos Bakalan mendaki Ke atas saat ini Ya ini benar-benar Terjadi persis Seperti game kedua tadi Dimana akhirnya Boss Nightmare Nggak perlu Cerepot-repot Melalui penuh Bukan Nah dan Dapetin satu Kapten Sam 13 Ini dia Bawa di buka Keluar seputan diri Digerus habis Dikasih hujan peluru Perpemain dari Evos Berdarah lah Masih bisa selamat Ada satu trono Koja berhasil dapetin 1-0-5 Bakal jatuh Bakal langsung Dapetin begitu saja 0-5 Ya udah nggak ketolong lagi Riza bakal tumbang juga oleh Ikam Maju mundur dulu ke belakang Black mencari situasi Yang enak Udah ditumbangkan begitu saja Dan Boss Nightmare Berhasil dapetin satu Perpemain dari Bigetron Bakal langsung digerus Dikasih hujan peluru juga Perpemain dari Aero Wolf Benar-benar sangat Objektif Udah nggak bisa kemana-mana Boss juga akhirnya Terpojokan oleh Circle Ada Evos juga lagi-lagi Perang sama DK Bertemu Street Bertemu dengan Azril Bakal coba langsung dihancurin Keluangan dimiliki oleh seorang Abu Bakalan langsung dicari Dimana sisa playernya juga Dan sedikit lagi Mau nggak mau mereka harus Tergerakan ke Circle selanjutnya Yes Dan nampaknya kali ini fight Bakalan terjadi lagi pastinya Dunia Games di arah lantai satu Dan di arah atasnya Ada Street Dan juga Not Dead Aero Mencoba untuk masuk ke Circle Yang berikutnya pastinya Nggak jauh dari arah sana G Satu grenade Bakalan jadi informasi tambahan Untuk team Dunia Games Bahwa Di arah lantai dua Ada orang Ah ini dia Street bakalan masuk Kedalam zona Udah dibuka global Ada Corona juga yang udah aktif Malah Azril Buka tembak Habis disana seorang Street Dan di tangan DG pun Nggak sampai situ aja Karena ada permainan dari Aeroom Yang siap menghabisi permainan dari DG Turun ke Circle berikutnya Udah buka global Double sector dipegang Kotnya udah ke kanan Ngegerus habis permainan dari DG Sehingga keberadaan darah Satu-dua orang permainan dari Aeroom Sudah jatuh Dari arah ke jauh Ada permainan dari Bostain Man Coba jangan depan dari DG Di sini bakal perangan sama Bostain Man Menjadikan satu Javrah Dan juga tiga player dari DG Yang kuasa DG Spots ini Sangat-sangat terbukti Sampai era mereka Buya Melawan Bostain Man Yang sebenarnya mereka udah dapet Zona dari awal Tad 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 Tad